Oke ini dia produk dari Tosita Nah kalian bisa lihat Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G3 Kembali kita membahas Ini ada satu buah brand dari Tosita Kali ini kita ingin membahas Ini ada kompresor Dia sudah tipe oil Jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas Untuk produk-produk Tosita yang lainnya Dan kali ini Ini yang gue rasa perlu sekali Untuk kita ulas Karena memang kompresor ini adalah Masih salah satu Apa ya Poros utama Untuk para perbengkelan Oh bukan cuma hanya bengkel aja Mungkin para woodworker Untuk cleaning bersih-bersih Yang dimana kita benar-benar perlu kompresor Dan untuk kompresor dari Tosita ini Oilers dia sudah tidak memerlukan lagi Yang namanya Apa ya Gue mungkin bahasa ininya Bisa kita sebut juga Udah free maintenance ya Karena memang dia sudah tidak menggunakan oli Nah apalagi kalau kita cuma hanya untuk cleaning Ini sudah sangat cukup sekali ya Kompresor ini memiliki kapasitas di satu HP ya Dan memiliki kapasitas tanky Di 8 liter Untuk kecepatannya di 2850 RPM per menit ya Nah jadi Kenapa sekarang sedang maraknya sekali dengan oilers Karena memang yang kita tahu terkadang gini Kita tuh benar-benar kadang-kadang Bukannya apa ya Ya kebanyakannya lupa ya Aduh kompresor udah berapa lama nih Kita gak isi-isi gitu loh Nah sedangkan Apa Posisinya Si kompresor ini membutuhkan oil Nah makanya Para produsen alat benar-benar memikirkan bagaimana Supaya alat kerja ini dibuat seringkas mungkin ya Nah tapi tetap ya Kalau kemarin ada yang pernah nanya Bang Untuk kompresor yang seperti ini awet apa enggak Nah sebetulnya yang kita tahu juga ya Ini adalah kan oilers ya Kalau misalnya lu butuh kapasitas yang besar Yang butuh full running ya Nah misalnya Gue butuh pakai kompresor 2x24 jam Gue sih sebetulnya gak rekomen Ya jadi kalau misalnya Gue mau tanya Bang terus kompresor ini yang oilers lebih diperuntukkan untuk apa Contohnya ya Home use ya Ataupun bengkel skala kecil Ya Nah ini harus tahu juga Ataupun misalnya Bengkel-bengkel yang memang Apa Apa Perputarannya belum terlalu kencang Nah Atau bengkel chat yang skala kecil Atau misalnya helper Atau misalnya lu bisa digunain di workshop kayu Misalnya untuk nailer gun Brad nailer Nah ini Jadi Apa namanya yang seperti ini Yang bisa di support Dari dia gitu Tapi kalau misalnya lu yang berharap Gue setiap hari bang Dari pagi sampai sore kompresor hidup Apa nantinya Ya yang gue Gue sih belum pernah coba Tapi feeling gue aja ya Itu sepertinya kurang cocok dengan kalian Seperti itu Oke Guys Untuk produk ini lu bisa dapetin Di marketplace Dengan harga di 1.300.000 Ya Dan yang pastinya Tosita memberikan garansi Selama 6 bulan Yang pastinya Gak usah khawatir ya Karena semua Service center Tosita Ada di Surabaya Ya Baikpun di luar pulau Jawa Itu sudah tersedia di Denpasar Bali Oke dan jangan juga Buat kalian lupa Untuk di Download Untuk aplikasinya Tosita Ya Itu di playstore Nah disana Banyak sekali Untuk produk-produk Tosita Dan kalian juga bisa melakukan Pemasanan langsung Dan kalian bisa lihat Ada produk Tosita Apa aja Ya kira-kira disana Karena disana Sudah sangat lengkap sekali Ya Oke gak usah lama-lama Langsung kita lihat aja yuk Kira-kira Kompresor dari Tosita ini Seperti apa fisik aslinya Sama-sama kita saksikan Nah Jadi di bulan November ini Ada promo dari Tosita Yang namanya From Zero to Hero Zero ongkirnya Hero diskonnya Nah ini adalah Demi menyambut Bulan pahlawan Di bulan November ini ya Untuk semua power tool Di diskon 30% Ya Ini selama Bulan November Nah ini kabar gembira juga Buat kalian yang berdomisili Di Surabaya Ataupun di Bali Kalian bisa langsung Datang ke toko offline Untuk lihat produk-produk Tosita Ada apa aja Nah ini kalau kalian Lebih enak lagi Lihat offline itu Jauh lebih enak Datang ke toko Di Surabaya Namanya tokonya Bersama Jaya Teknik Alamatnya Di Pasar Turi Blok D2 Nomor 6 Sampai 7 Lantai LG Dan buat kalian juga Yang untuk berdomisili Di Bali Nah kalian langsung Datang juga ke toko Yang namanya Bersama Jaya Teknik juga Alamatnya di Jalan Tengku Umar Barat Nomor 77A Nah jadi buat kalian Pokoknya yang nanti Berdomisili Surabaya Bali Dan nanti masih banyak lagi Di kota-kota besar Yang masih dalam On Progress Yang pastinya Langsung aja berkunjung Supaya kalian bisa Lebih enak lagi Di saat melihat Produk-produk Tosita Secara offline Oke jangan lupa Langsung di check out Kita akan sertakan Untuk link pembeliannya Untuk semua produk-produk Tosita selama bulan November ini Langsung aja Jangan sampai ketinggalan Oke ini dia Produk dari Tosita Ya Nah kalian bisa lihat Nah ini Jadi packagingnya Sangat aman sekali Oh iya Dan untuk semua produk Tosita Sudah dipastikan Disini ada Q-Pass Jadi kalian bisa Dipastikan Menerima produk baru Karena memang Disini produk Tosita Memiliki Apa namanya Apa Q-Sipas Ya atau segel Nah Tapi tadi ini Kita tidak lihatkan Ke kalian Karena memang ini Barangnya berat sekali Gue juga lupa Mohon maaf sekali Oke Nah ini dia 8 liter Untuk kapasitas tankinya Dan 1 HP Untuk motornya Kalau kita lihat Ini benar-benar Sangat lux Keliatannya Karena memang Dia full hitam Mendominasi Dan disini juga Mesinnya berwarna silver Ini cakep sekali Dan disini Dalam paket pembeliannya Kita mendapatkan Kartu garansi Dan ada manual booknya juga Dan disini Filter dan kakinya Dia belum terpasang Disini sangat mudah sekali Untuk memasangnya Jadi kalian gak usah Repot-repot Dan gak usah takut Jadi ini adalah filternya Nah ini kalian cukup pasangkan Disini Nah seperti ini aja Karena memang ini dia Kapasitasnya cuma 8 liter Jadi disini juga dia Tidak terlalu berat Ini ringan Kalau menurut gue Ini kurang lebih sekitar Ya Mungkin sekitar 8-7 kilo ya Mungkin ya Tebakan gue aja Karena gue gak bisa nimbang juga Nah oke Dan di bagian belakang sini Kalian bisa lihat Disini ada Kapasitornya Dan disini juga ada Untuk drain Kita mendrain Apa namanya Tengki Di bagian dalam Nah disini Kalian bisa lihat ya Disini Sangat baik sekali Disini banyak Cara-cara Untuk bagaimana Disini kalian bisa lihat ya Gunakan sumber listrik Arus AC ya Jangan gunakan Sambungan kabel Karena menyebabkan Penurunan power Nah itu juga bisa Disebabkan juga ya Dan disini juga ada Keringkan Tengki Seminggu sekali Untuk mencegah Karat Tengki Atau kropos ya Jadi Memang Kita harus mendrain ini Beberapa Seminggu sekali bisa Dua minggu sekali Tergantung Lamanya Sorry Tergantung seseringnya Kalian menggunakan ya Nah seperti itu Dan disini Handlenya Ada top handlenya Juga disini Sudah disediakan Nah Jadi Karena memang ini kecil ya Jadi kalian ini Ya Ini cukup dipasangkan aja Menggunakan Apa namanya Mur ya Nah ini Seperti ini Jadi supaya dia tidak Gerak ya Jadi lebih rigid lagi ya Seperti itu Oke sekilas gue lihat Dari build quality ya Disini Sangat baik sekali ya Ini ada Keran ya Ada keran Dan disini ada Udah ditunjukin Ada bar meternya Disini ya Disini Ada PSI dan bar ya Ini udah standarnya Dalam satu buah kompresor ya Dan disini One way nya Valve one way Jadi Udara yang masuk ya Dia masuk ke tanki Tidak bisa keluar kembali ya Seperti itu Nah ini adalah Valve nya Atau katup nya Kita bisa sebut juga Oke Seperti biasa Yang dimana gue Cuma hanya bisa menguji Satu buah kompresor ya Dengan cara Kira-kira berapa Butuh Waktu berapa lama ya Disaat dia mengisi dari nol ya Dan Kita akan lihat tingkat kebisingannya Seperti apa Dan yang pastinya Konsumsi watt nya di berapa Oke Guys Kita langsung coba aja ya Ini kita tutup dulu Ya kita rapatkan Oke Wait Ya ini kita rapatkan dulu Kita pengen dengerin Kira-kira Seperti apa Suaranya Dan Seberapa cepat Dia mengisi tanki Di 8 liter ya Gak usah lama-lama Langsung kita hidupkan saja Oh my god Ya Lo bisa denger guys Ya ini Suaranya Luar biasa Ini halus banget Ini gila Ini gila 62 atau 63 decibel Ya Ini yang gue rasa Ini bener-bener Silent Banget 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 Ini lo bisa bayangin Ya Ya Bener-bener Abis banget Kalau menurut gue Keren Keren banget Ini Bener-bener nyaman banget Di saat lo Naro ini di dalam Workshop DIY Ya Ini bener-bener Sama sekali Gak mengganggu lo Untuk berkonsentrasi juga Yang pastinya Dan Kalau misalnya lo Untuk pengerjaan sesuatu Di tempat Misalnya Sorry Ada lo melakukan lembur Tengah malam hari Ini bener-bener Cocok banget Dan bener-bener Rasanya Kayak bukan kompresor Hidupnya Dan suaranya Bener-bener Halus sekali Kalau menurut gue Nah Guys Untuk wattnya pun Tadi kita lihat Dari 0 Itu dia sampai Penuh Itu di Steadynya di 500an 500an Dia segitu aja Dan Itu sampai Dia penuhnya Fullnya Dia udah gak lebih dari itu Ini sangat cocok sekali Buat kalian yang memiliki Kapasitas watt Di rumah Mungkin yang 900 Ataupun 1300 Atau 1200 Gue lupa lah Pokoknya ini cocok banget Ini luar biasa Oke kita tes aja Disini Kalau kita ngeliat jarumnya Dalam kondisi penuh Dia Disini Mencapai Hampir Ya 8 bar Sekitar 7,8 7,8 Hampir 7,8 bar Kita akan coba Kira-kira berapa Lama Untuk dia mengisi Tengki ini Dan Nanti dia akan turun Di berapa Dan mengisi kembali Hingga penuh Kita akan coba Oke Sama-sama kita saksikan Ya Dari 0, 1, 2, 3 Kita akan coba Tengki-tengki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Disini perjumpaan kita ya Tapi sebelum itu nanti dari kalian bertanya Bang mesinnya panas apa enggak ya Nah ini kalian bisa lihat ya Nah ya disini standart ya Nah ini masih 40 suhunya masih standart lah ya Nah oke luar biasa kalau menurut gue ini gokil banget ya Lu wajib untuk memiliki produk ini Karena memang apalagi buat lu yang Suka mungkin hobis ya kadang-kadang sepulang kerja ya Kita suka sibuk di workshop DIY Ataupun sedang lu yang ngoprek sendiri di rumah Ini udah bener-bener banget Dan apalagi kalau misalnya lu cuma hanya untuk memompah Satu buah ban mobil, motor, ataupun sepeda ini Sudah enough cukup sekali kalau menurut gue Dan home use itu lu butuh kompresor yang bener-bener silent sesilent nih Karena walau bagaimanapun juga kita tidak hidup di tengah hutan Kita punya tetangga kanan-kiri yang harus kita juga jaga Ya supaya tidak terlalu berisik dan mengganggu ketenangan orang lain Oke gue rasa mungkin cukup sampai disini Perjumpaan kita So nantikan terus video-video G3 Channel Yang akan terus mengulas hand tools, power tools Kita akan terus ulas di channel ini ya Dan nantinya juga masih banyak untuk produk-produk tosita yang lainnya Dan yang pastinya kita akan ulas terus disini ya Tetap stay tune Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!